Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Suara saya ketinggalan enggak? Benar Oke Selamat malam untuk teman-teman Semua Menyebutkan maksudnya untuk Di acara ngebastu Di malam hari ini Gimana ada malam hari ini Episode yang ketiga Dan kita sudah saja Kak Aulia Halo, selamat malam Kak Aulia Cek-cek Kak Aulia Halo Gimana kabarnya Kak Aulia Alhamdulillah Gimana Kak Aulia Gimana Kak Aulia Kak Aulia Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Kak Aulia Semaranya Pulus sedikit Masuk angin kayaknya Baik Baik Teman-teman yang lain Gimana Udah pada siap Belum nih Buat Ngebahas Soal Di malam hari ini Sudah episode Yang ketiga Dimana Dua minggu yang lalu Episode kedua Gitu Dengan Kak Nur Aziza Dan kali ini Di episode Bersama Kak Aulia Dan ini Soalnya mau membahas Tentang Listening Ya Kak Aul Ya listening Part C Tentang Listening Part C Oke Langsung saja Untuk penyikkat waktu Silahkan Kak Aul Bisa menjelaskan sedikit Mungkin materi Mengenai Listening Art C Silahkan Kak Aulia Oke Terima kasih Kak Aulia Jadi Mungkin disini Teman-teman Sudah Punya File Soalnya Semua ya File Soalnya Bisa Di download Di link Yang sudah Disediakan So Jadi Ini Adalah Materi Lanjutan Dari yang Sebelumnya Minggu lalu Sudah diterangkan oleh Misa Siza Tentang Listening Part B Tentang Part B Of Listening Comprehension So Jadi pada malam hari ini Kita akan lanjut Untuk Di bagian Part C Of Listening Comprehension Nah seperti yang kita tahu Sebelum kita masuk ke Soal Sebelum kita masuk ke Pembahasan soal Seperti yang kita tahu Di Listening Itu ada tiga part Part A Part B Dan juga Part C Dimana Masing-masing Part ini Memiliki Tipe-tipe Soal yang berbeda Kalau Part C Kan kemarin Start Conversation Atau Percakapan pendek Ada dua orang Ngomong Sahut-sahutan Pembicara satu Pembicara kedua Langsung soal Nah kemudian Di Part C Di Part B Sorry Itu ada Long Work Conversation Yang sudah dibahas oleh Masa Siza Dua minggu lalu Di Long Work Conversation Itu ada Percakapan Juga sama Antara dua orang Biasanya jenis Kelamannya pun berbeda Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Satu soal Ini satu Teks bacaan Digunakan untuk Beberapa Soal Nah sama halnya Dengan Part B Untuk Part C Untuk Part C Ini adalah bagian Talks Jadi Bukan percakapan Tetapi Semacam monolog Dibacakan oleh Satu Moderator Dibacakan oleh Satu narasumber Kemudian Satu teks bacaan Ini digunakan Untuk beberapa soal Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai beberapa soal Di bagian Part C Nah Kalau kita lihat Dari jumlah soalnya Di masing-masing part Itu berbeda Untuk Part A sendiri Short Conversation Ini soalnya Nomor 1 sampai 30 Berarti ada sekitar 30 soal Sedangkan di Part B Ini lebih sedikit Yaitu biasanya Nomor 31 Sampai sekitar Nomor 38 Jadi mulai dari 31 sampai 38 Atau 40 terkadang Nah kemudian Di Part C Ini juga sama Sekitaran 39 sampai 50 Atau bisa juga 40 sampai Dengan 50 Nah baik Part B Maupun Part C Ini biasanya membahas Mengenai Dua atau Tiga pokok bahasan Jadi Lebih sedikit Pokok bahasannya Tetapi Satu Teks bacaan Atau satu Pokok bahasan Ini bisa digunakan Untuk beberapa soal Nah hari ini Kita akan melanjutkan Mengenai Pembahasan soal Yang kemarin Yaitu soal Ngebahas Untuk hal dari LKPB Sebelumnya Saya mau Share screen Terlebih dahulu Oke saya mau Share screen Soalnya Nah jadi Di Minggu Pertama Waktu ngebahas Soal LKPB Kemarin Kita sudah membahas Di bagian Part A Certain Conversation Dimana Dengan Part A Ini Di bagian Part A Ini Ada dua Skill ajaib Itu Avoid Similar So Which You Choose And Sinonim Dimana Dengan kedua Skill itu Kita bahkan Bisa memilih Pilihan jawaban Yang baik Dan benar Tanpa Kita harus Tahu Arti Dari soal Maupun Pilihan jawabannya Kemudian Di Part B Ini sudah Dibahas oleh Miss Aziza Di Pertemuan yang Kedua Selanjutnya Malam hari ini Kita lanjut Ke Part C Nah Kita buka Teksnya Kita buka Audionya Terlebih dahulu Part C Directions In Part C You will hear Several talks After each talk You will be Asked Some questions The talks And questions Will be spoken Just one time They will Understand And remember What the speaker Says When you hear A question Read the four Possible answers In your test book And decide Which one Would be The best answer To the question You have heard Then on your Answer sheet Find the number Of the problem And fill in The space That corresponds To the letter Of the answer You have chosen Questions 39 through 43 Are based On the following Talk About early air Transportation Almost two Centuries ago Humans enjoyed Their first Airborne ride In a cloth balloon Passengers rode In a basket Fastened below The balloon These brave Adventurers Depended solely On the wind Velocity and Direction to move Them about Because of the Lack of a Steering mechanism In 1852 In 1852 a French Clockmaker flew the First controllable Balloon a distance Of 17 miles Germany began Producing and Using airships About 46 years Later with its Famous Zeppelin Named in honor of Their inventor Count von Zeppelin The largest and The largest and Probably most Famous of Germany's Airships was the Hindenburg which Could travel at 85 Miles per hour Later the two Countries bordering on The English Channel Great Britain and France built Smaller airships Called flints The latter airships Were intended for Patrolling the coast And observing Submarine activity While the former Served as passenger And cargo ships After the Hindenburg Burned in 1937 More and more people Shied away from This form of Transportation Number 39 Why was it Difficult to fly In the air filled Balloons of 200 years ago Number 40 Which of the Following countries Was not involved In the production Of airships Number 41 Who flew the First controllable Balloon 21 Number 42 Which country Used these airships For passenger And cargo Transport Okay Submarine Jadi cubanya kira-kira apa Number 43 Number 43 Why did fewer people Travel on airships After 1937 Okay Dari number 39 Till 43 Jadi kita sudah mendengar reportnya Kemudian soalnya Nah kira-kira jawabannya apa gitu kan Kita buka teks bacaannya terlebih dahulu Kita bahas soalnya Benar apa enggak ya Nanti yang kita jawab itu betul atau salah So Jadi untuk bagian listening comprehension Tiap-tiap part itu selalu ada direction Selalu ada direction Nah direction ini fungsinya untuk apa Direction ini fungsinya untuk memberi tahu peserta Tes Memberi tahu peserta ujian total Bagaimana cara mengerjakan pada part tersebut Jadi baik part A Part B maupun part C Ini selalu ada direction Nah di part C Part C Direction In part C You will hear several talks After each talk You will be asked some questions That's all Same question Will be Spooning just one time Maksudnya disini adalah Di part C Kita akan mendengar sebuah Talks Atau sebuah Narasi Kemudian setiap Kali Talks tersebut Kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan Dan Talks dan juga pertanyaan Ini hanya diputar satu kali Jadi tidak ada pengulangan They will not be written For you Jadi Cerita apa namanya Teks bacaannya Tidak dituliskan di soal kita Jadi kita Pegang soal Tanpa teks bacaan So You will have to listen carefully In order to understand And remember What the speakers say Sehingga kita harus Mendengarkan dengan berhati-hati Dan juga Memahami dan ingat Apa yang ditatakan oleh The speakers Kemudian When you hear a question Read the four possible answers In your textbook And decide Which one Would be the best answer To the question You have heard Nah setelah kita Mendengar pertanyaan Maka Secepat mungkin Kita membaca Empat kemungkinan Pilihan jawaban Pada teks bacaannya Pada soal yang kita punya Kemudian menentukan Manakah jawaban terbaik Dari setiap teks bacaan Berdasarkan apa yang kita dengar Nah Then On your answer sheet Find the number Of the problem And fill in the space That corresponds To the leader Of the answer You have chosen Nah setelah kita Menentukan pilihan jawaban Terus kita menentukannya Pada Pada apa namanya Lembar jawab Nah Question 39 Talk 33 Are best on the following Talks about Early air transportation Di sini Ketika kita Mau masuk Kedalam soal Selalu Disebutkan Number Selalu disebutkan Nomor Nomor 39 Talk 33 Nah sehingga Yang membedakan Antara Si Speakers ini Masih membacakan Direction dan juga Masuk ke nomor Soal Yang membedakan Adalah ketika Masuk ke dalam Soal Maka si pembicara Ini dia Mulai menyebutkan Angka Nah jadi ketika Mulai menyebutkan Angka kita bisa Fokus nih Bisa fokus ke Soalnya Kemudian Question 39 Talk 43 As best on The following Talks about Early air transportation Nah di sini Disebutkan Temanya Membicarakan Tentang Early air transportation Atau transportasi Udara Seperti itu Oke kita bahas Tekst bacaannya Almost two centuries ago Human enjoyed The first airborne Read in a closed balloon Nah jadi Hampir sekitar Dua abad yang lalu Manusia ini Menikmati Transportasi Pertama First airborne Ride in a closed balloon Maksudnya adalah Transportasi Udara pertama Yang pakai Balon Jadi semacam Balon udara Messenger Rode in a basket Fastened Balon to balloons Jadi ada Penumpang Yang masuk ke dalam Keranjang Terus dia pakai Semacam Balon Balon udara Seperti itu Nah jadi Untuk transportasi Dengan menggunakan Balon udara Ini dia cukup menantang Kenapa? Karena dia hanya bergantung pada Kecepatan udara Nah ketika Kecepatan udaranya ini Ketika tidak ada udara Berarti Ya sudah Bisa saja Balon udara tersebut Tidak bisa bergerak Ke arah yang diinginkan Nah yang Mengkhawatirkan juga Untuk Balon udara Ini tidak punya Mesin kemudi Tidak punya mesin kemudi Nah kemudian Sekitaran Tahun 1852 Atau In In 1952 Tahun 1952 A French Balon In this 17 Mils Jadi Tahun 1852 Itu ada French Clockmaker Yang mana Dia dapat Menerbangkan Balon yang bisa Dikendalikan Dengan Menempuh jarak 17 mil 17 mil Nah kemudian Setelah itu Jerman mulai Memproduksi dan Menggunakan airship Yaitu Sekitar 46 years Later With Its Famous Sepolions Atau Produksi Jerman Transportasi udara Produksi Jerman Airship itu Dikenal juga dengan Nama Zeppelins Named in Honor Of their Inverter Kemudian Korn von Zeppelin The largest And probably most Famous In German Airship Was The Hagenberg Jadi Apa namanya Zeppelin Terbesar Dan juga Mungkin yang Paling Termasur Di Jerman Itu Namanya adalah Hagenberg Which Could travel At 85 Niles per Hours Dimana Si Hagenberg Ini Dimana Si Hagenberg Ini Dapat Menempuh Perjalanan Sekitar 85 Mil Perjam Nah Kemudian Dua Negara Dua Negara Ini Bergabung On English Channels Great Britain And France Great Smellers Airship Called Blimps Jadi Britain Ini Membangun Atau Membuat Airship Yang Lebih Kecil Disebut Dengan Blimps The Letter Airship Were Intended For Patrolling Jadi Si Blimps Ini Digunakan Untuk Patroli The Coast And Observing Submarine Activity Untuk Patroli Sisir Dan Juga Mengamati Aktivitas Pada Kapal Selam Ataupun Aktivitas Dasar Laut Selanjutnya Setelah Hindenburg Hindenburg In 1937 More And More People Should Away From This Form Of Transportation Jadi Setelah Setelah Di Tahun 1937 Hindenburg Terbakar Selanjutnya Orang Itu Mulai Ragu Untuk Menggunakan Transportasi Tersebut Atau Mulai Malu Menggunakan Transportasi Tersebut Nah Kemudian Kita Lihat Soalnya Di soalnya Tadi Disebutkan Oleh Si Pembicara Way Was It Difficult To Fly In The Air Field Balons Of 200 Years Ago Jadi Kenapa Sekitaran 200 Tahun Yang Lalu Itu Air Field Balon Itu Sulit Untuk Diterbangkan Nah Kita Lihat D Soal Yang Kita Punya Ternyata Disini Pilihan Jawabannya Ada There Is Not Much Wind Atau Tidak Ada Cukup Udara Kemudian There Was No Way Of Controlling Them Kemudian It Was Hard To Get Off The Ground Kemudian They Were Too Heavy Jadi Yang Pilihan Jawaban Yang A Tidak Ada Udara Atau Tidak Ada Angin Kemudian Jawaban Yang B Itu Tidak Ada Cara Untuk Mengendalikannya Mengendalikan Balon Udara Tersebut Kemudian It Was Hard To Get Off The Ground Atau Cukup Sulit Untuk Mencapai Tanah Cukup Sulit Kembali Lagi Ke Tanah Kemudian Yang D There Were Too Heavy Terlalu Berat Jadi Tidak Speakers Adalah B There Is No Way Of Controlling Them Jadi Tidak Ada Alat Controlling Di mana Kita Bisa Tahu Hal Tersebut Bahwasannya Disebutkan Tadi Si Flip Atau Airborne Itu Tidak Memiliki Staring Mission Tidak Memiliki Mesin Dari Sehingga Tidak Bisa Dikontrol So Number 39 The best Is me And then Number 40 Soal Nomor 40 Pertanyaannya Adalah Which Of The Following Countries Was Not In The Producing Of Airship Jadi Manakah Negara Yang Tidak Tergabung Atau Tidak Terlibat Dalam Pembuatan Airship Nah Di pilihan Jawabannya Itu ada Germany France United States Dan juga England Nah Kalau kita Lihat Tadi Germany Dia yang Memproduksi Apa Namanya Hindenburg Yang pertama Tadi Yang Termasur Nah Hindenburg Ini Diproduksi Oleh Jerman Nah Kemudian France United States Dan Juga England Ternyata Disini Disebutkan Bahwasannya Ada Dua Negara Yang Bergabung Yaitu Mana Tadi Ya Ini Britain Dan Juga France Nah Sehingga England Dan Juga France Ini Dia Bergabung Maka The best Answer Is United States Karena Dia Tidak Not Mentioned Atau Tidak Disebutkan Dalam Tekst Tersebut Atau Tidak Dibacakan Oleh Si Narator Bahwasannya England Ini Juga Turut Dalam Membuatan Membuatan Alat Transportasi Udara Seperti Itu Kemudian Number Forty One Kita Lihat Pertanyaannya Who Flown The First Controllable Balon Siapa Yang Pertama Kali Menerbangkan Balon Yang Dapat Dikontrol Atau Balon Yang Memiliki Kemudi French Clock Maker Von Zeppelin French Count Blim Nah Kalau Kita Lihat Nama Orangnya Ini Di sini Semuanya Nama Nama Orangnya adalah French Clock Maker Karena Disebutkan Tadi Bahwasannya French Clock Maker Menerbangkan Balon Yang Dapat Dikendalikan Pertama Di Tahun 1852 Nah Sedangkan Untuk Von Zeppelin French Cone Ini Semua Adalah Nama Sebutan Untuk Balon Udara Tersebut Jadi Namanya Ada Von Zeppelin Yang Diproduksi Di Jerman Kemudian Ada Of Franz Cone Dan Juga Blim Yang Diproduksi Oleh France Dan Juga Britain Britain Kemudian Number 42 Nomor 42 Kita Kita Lihat Pertanyaannya Which Country Use This Airship For Passenger Cargo Transport Jadi Negara Mana Yang Menggunakan Airship Untuk Penumpang Dan Juga Barang Transportasi Barang Oke Disini 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 Jerman England United States Dan Juga France Nah The Best Answer Is Yep A Germany Germany Dia memproduksi Hindenburg Untuk Digunakan Sebagai Alat Transportasi Untuk Menumpang Dan Juga Cargo Untuk Barang Itu Si Jerman Karena Dia memproduksi Hindenburg So Number 42 The Best Answer Is A Germany And Number 43 Nomor 43 So 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 Why Did Fewer People Travel On Their Ship After 1937 Jadi Kenapa Setelah Tahun 1937 Ini Sedikit Orang Yang Menggunakan Airship Yang Menggunakan Balon Udara Itu Kenapa Di Tahun 1937 Sedikit Orang Yang Menggunakan Nah Kita Lihat Di Pilihan Jawabannya Their Ship Were Use For Worth Time Purpose B They Were Afraid Because Of The Tragedy Of The Hidden Burk Kemudian The Never The Never Models Were Too Small Kemudian They Were Difficult To Control Nah Kalau Yang D Ini Memang Sulit Di Kontrol Tetapi Sudah Berhasil Dipecahkan Setelah Ditemukannya Alat Kemudian Kontrol Untuk Balon Udara Sehingga The Best Answer Is B Yep B Mereka Takut Karena Tragedi Di Oleh Si Hidden Burk Karena Si Hidden Burk Ini Dia Terbakar Pada Tahun 1937 Di Teks Paling Bawah Atau Di Paragraf Paling Bawah Disebutkan Bahwasannya Si Hidden Burk Ini Terbakar Tahun 1937 So Number 43 And The Best Answer Is B Tragedy Of Hidden They Were Afraid Because Of Tragedy Of Hidden So Sekarang Kita Lanjut Untuk Soal Selanjutnya Silahkan Soal Nomor 44 Sampai 46 44 Sampai Dengan 46 Oke Saya Setel Audionya Lagi ya Nanti Silahkan Teman-teman Mencoba Menjawab Kira-kira Nomor 44 45 Dan Juga 46 Ini Kira-kira Jawabannya Apa Questions 44 Through 46 Are Based On The Following Talk About Animal Lifespan All Living Self Wait 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 Questions 44 Through 46 Are Based On The Following Talk About Animal Lifespans All in a Given Area Number 44 Based On The Information In This Talk Which Of The Following Will Probably Live Only A Short Time Number 45 Which Of The Following Can Be Longest Number 46 Which Was Not Mentioned As A Cause For Shortening An Animal Lifespan Okay So Ini Jawab Number 44 45 Dan Juga 46 Okay Kita Lihat Text nya Question 44 Through 46 Tentang Nomor 44 Sampai 46 Ini Membahas Mengenai Jangka Hidup Hewan A Apa Namanya Usia Hidup Hewan A Living Self Propelled Beings Do Not Enjoy The Lifespan Scientists Have Decovers That The Faster Living Things Groans And Moving During Its Life The Shorter Its Life Will Be Animals Producing Many Offspring Will Have Sorter Life Than Those Are Produced Only A Few Large Animals Life Longer Than Smaller One Some Spaces We Life Several Weeks Life Others Can Enjoy More Than 100 Years Existence This Is Enough For Environmental Conditions Are Capable Of Weeping Out Particular Spaces In A Given Area So Ini Membahas Tentang Jangka Hidup Hewan Bahwasanya Ini Membahas Jangka Hidup Hewan Bahwasanya Berbeda-beda Antara Satu Hewan Dan Hewan Lain Itu Jangka Hidup Berbeda-beda Kemudian Scientist Ini Menemukan Fakta Bahwa The Faster Are Living Cruise And Moving During Its Life Jadi Hewan Yang Dia Itu Cepat Kemudian Sorter Its Life Will Be Nah Kemudian Hewan Yang Memproduksi Banyak Keturunan Will Have Shorter Life Akan Memiliki Jangka Hidup Yang Lebih Singkat Jadi Hewan Yang Menghasilkan Keturunan Lebih Banyak Itu Jangka Hidup Lebih Singkat Then Those That Produce Only A few Dibandingkan Dengan Hewan Yang Memproduksi Keturunan Lebih Sedikit Larger Animal Life Longer Hewan Yang Besar Ini Hidup Lebih Lama Daripada Hewan Yang Kecil Some Spacious Left Several Weeks Ada Beberapa Spacious Hewan Yang Dia Itu Hanya Hidup Beberapa Minggu Saja Sedangkan Spacious Yang Lainnya Dapat Hidup Sampai 100 Tahun Lamanya Gitu Ya Kemudian Penyakit Dan juga Kondisi Lingkungan Ini Juga Berpengaruh Pada Memberikan Pengaruh Untuk Jangka Hidup Hewan So Kita Bahas Number 44 Based on The Information In These Talks Which Of The Following Will Probably Life Only A Short Time Jadi Berdasarkan Informasi Tersebut Yang Dibahas Oleh Si Speakers Manakah Dari Hewan Hewan Berikut Yang Memiliki Waktu Hidup Sedikit Atau Jangka Hidup Itu Lebih Sedikit Hanya Sedikit So Kita Lihat Di Pilihan Jawabannya Number 45 Itu 44 Sorry Ada Elephants Rapids Bears Dan juga Tigers Ada Gajah Kelinci Beruang Dan juga Singa Singa Harimau Tigers Harimau Sorry Ada Gajah Kelinci Beruang Dan juga Harimau Nah Hewan Hewan Ini Perhatikan Ini Yang Sering Sekali Menjadi Kesulitan Di Bagian Parts Self Listening Comprehension Jadi Di bagian Parts Itu Memang Contohnya Misalkan Hewan Hewan Ini Tidak Disebutkan Tetapi Kita Harus Memilih Pilihan Jawaban Berdasarkan Informasi Yang Kita Peroleh Dimana Informasi Tersebut Tidak Disebutkan Secara Gamblam Melainkan Kita Diminta Untuk Menarik Kesimpulan Sendiri Berdasarkan Teks Bacaan Yang Dibacakan Oleh Si Speakers Ini Kira-kira Kita Dapat Menyimpulkan Apa Kita Lihat Ada Pilihannya Elephant Rapid Bears Dan juga Tigers Nah Kalau Kita Lihat Gajah Kelinci Beruang Dan juga Harimau Berdasarkan Ukurannya Ukuran Tubuhnya Maka Gajah Ini Besar Kemudian Kelinci Kecil Beruang Beruang Besar Dan Harimau Harimau Ini Merupakan Hewan Yang Cukup Besar Jika Kita Bandingkan Dengan Kelinci Ukuran Harimau Ini Jauh Lebih Besar Daripada Kelinci So The Best Answer B Rabbits Hewan-hewan Yang Memiliki Waktu Hidup Singkat Itu Adalah Rabbits Karena Rabbits Karena Disini Based On The Information Berdasarkan Informasi Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Hewan Mana Yang Memiliki Waktu Hidup Pendek Nah Disebutkan Larker Animals Will Longer Than The Smaller One Sehingga Hewan Yang Ukurannya Lebih Besar Ini Memiliki Jangka Hidup Yang Lebih Panjang Dibandingkan Hewan Yang Ukurannya Lebih Kecil Nah Sehingga Kalau Misalkan Kita disuruh Memilih Antara Gajah Kelinci Beruang Dan juga Harimau Hewan Yang Paling Kecil Ukurannya Adalah Kelinci Dan juga Sehingga Kelinci Ini Memiliki Waktu Hidup Yang Relatif Lebih Pendek Jika Kita Bandingkan Dengan Gajah Beruang Ataupun So Number Forty Five Kita lanjut Ya Number Forty Five Pertanyaannya Adalah Which of The following Can Be Expect To Life The Longest Nah Berdasarkan Tekst Tersebut Nah Ras Yang Dibacakan Oleh Si Speakers Itu Kita Bisa Menyimpulkan Hewan Manakah Yang Memiliki Waktu Hidup Paling Lama Oke Pilihannya Ada Butterflies Mice Spiders Turtles Ada Kupu Kupu Kemudian Mice Ini Adalah Jamak Dari Mouse Atau Tikus Jamak Tikus Tikus Kemudian Spiders Laba Laba Dan Tartos Kura 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 Nah Disebutkan Bahwa Ada Kupu Kupu Kemudian Apa Namanya Tikus Dan Laba Laba Dan Kura Kura Maka Di sini Di Tekst Bacaan Tadi Juga Membahas Tentang Speech Tentang Kecepatan Membahas Tentang Kecepatan Maka Si Hewan Yang Ini Bergerak Lebih Cepat Faster Dia Memiliki Waktu Hidup Yang Relatif Lebih Singkat Dibandingkan Dengan Hewan Yang Bergerak Lebih Lambat Dan Berdasarkan Ukurannya Kita Bisa Lihat Antara Kupu Kupu Tikus Dan Juga Laba Dan Juga Kura 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 Ini Yang Memiliki Ukuran Paling Besar Adalah Tartles Kura Kura So The best Answer Is D Karena Kalau Kita Disuruh Menentukan Hewan Mana Yang Memiliki Waktu Hidup Paling Lama Itu Adalah Kura Kura Selanjutnya Nomor 46 Nomor 46 Soalnya Adalah Which Was Not Mentioned Manakah Yang Tidak Disebutkan As The Cause For Shortening And Animals Lifespan Jadi Manakah Yang Tidak Disebutkan Tentang Hal-hal Yang Berpengaruh Terkait Dengan Jangka Hidup Hewan Di pilihan Jawabannya Ada Disease Speed Size For Disease Penyakit Tadi Disebutkan Di Akhir Kemudian Speed Tadi Disebutkan Di Awal Dan Size Tadi Disebutkan Di Tengah Teks Bacaan Sedangkan For Bulu Ini Tidak Disebutkan Sama Sekali So Nomor 46 The Best Sentry D For So Guys Selanjutnya Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nomor 47 Sampai Dengan 50 Silahkan Perhatikan Kira-kira Jawabannya Apa Questions 47 Through 50 Are Based On The Following Lecture About Dinosaurs It Was Not Until 1823 That Scientists Learned About The Existence Of Dinosaurs Thanks To An English Doctor And His Wife The Door Was Open To This Zoological Study Reasoning That The Reptiles Tremendous Size Must Have Made Them Terrible Creatures Scientists Combined Two Greek Words Dimas Meaning Terrible And Dinosaur Meaning Lizards To Form The Word Dinosaur After Many Years Of Study They Determined That These Beasts Roamed The Earth For Millions Of Years And Cease To Exist Some 60 Million Years Ago Unbelievable As It May Seem Not All Dinosaurs Were Carnivorous That Is In Eating Many Were Herbivorous Or Vegetarian By Reassembling The Bones At Excavation Sites Scientists Have Been Able To Reconstruct The Skeletons And Learn A Great Deal About The Dinosaur Living Conditions They Have Learned That Dinosaurs Inhabited Not Only The Land But Also The Water And Sky Number 47 By What Name Did Scientists Refer To These Creatures Number 48 When Do Scientists Believe That The Last Of The Dinosaurs Disappeared Number 49 How Have Scientists Been Able To Learn Of The Living Conditions Of These Animals Number 50 Which Of The Following Is Not True Of These Animals This Is The End Of The Practice Test 6 Listening Comprehension Section Number 47 To 50 Membahas Tentang Dinosaur Tentang Dinosaurus Kita Lihat Tekst Bacaannya Terlebih Dahulu Kita Bahas Soalnya Tadi Disebutkan Number 37 To 50 Our Best Envolving Lecture About Genesaur Jadi Membahas Tentang Kuliah Kuliah Tentang Dinosaurus It Always Not Until 18 And 22 That Scientists Learn About The Existens Of Dinosaurus Jadi Tidak Sampai Tahun 1822 Ilmuwan Mempelajari Tentang Eksistensi Dari Dinosaurus Thanks To English Doctor And His Wife Terima Kasih Untuk Dokter English Dan Juga Istrinya The Door Was Open To The Zoological Study Jadi Pintu Tentang Mempelajari Zoological Ini Terbuka Berkat Dokter English Dan Juga Istrinya Jadi Semacam Sudah Dibukakan Rahasia Tentang Dinosaurus Reasoning That The Reptiles Tremendo Size Must Have Made Them Terrible Creators Jadi Semacam Penalaran Bahwasanya Reptil Tremendous Reptil Yang Ukurannya Sangat Besar Must Have Made Them Terrible Scriagram Membuat Mereka Terlihat Seperti Cipaan Yang Mengerikan Nah Scientist Combined Two Greek Birds Si Ilmuwan Ini Mengkombinasi Dua Bahasa Yunani Yaitu Demos Yang Berarti Mengerikan Dan Juga Saurus Saurus Yang Berarti Lizard Atau Kadal Dari Kata Dinosaurus Jadi Dinosaurus Ini Oleh Ilmuwan Diartikan Terdiri Dari Kombinasi Dua Bahasa Yunani Yaitu Demos Dan Juga Saurus Dimana Demos Memiliki Arti Mengerikan Tadibo Dan Juga Si Saurus Ini Memiliki Arti Lizard Ataupun Kadal Kadal Yang Mengerikan Selanjutnya After many years of Tidak Jadi Setelah Bertahun-tahun Mempelajari They Determined Mereka Menyimpulkan That They Spits From The Earth For Million Of Years Jadi Mereka Menyimpulkan Bahwasannya Binatang Liar Itu Menjelajah Menjelajah Bumi Untuk Miliaran Tahun And Case To Exist Some 60 Million Years Ago Dan Mereka Ini Berhenti Hidup Atau Punah Sekitaran 60 Million Years Ago Sekitaran 60 Miliar Tahun Yang Lalu Sorry Unbelievable Tidak Tidak Dipercaya As It May Seems Nampaknya Not All Dinosaurus Were Carnivore Jadi Yang Tidak Dapat Dipercaya Tentang Penelitian Apa Namanya Dokter Inggris Dan Istrinya Tadi Bahwasannya Tidak Semua Dinosaurus Itu Carnivora Atau Memakan Daging Meat Eating Memakan Daging Kenapa Karena Many Were Habifor Ada Juga Dinosaurus Yang Juga Herbifora Atau Vegetarian Nah By Resembling Dengan Mengumpulkan Kembali The Pons Pond Exevasion Seeds Jadi Dengan Mengumpulkan Kembali Tulang Jadi Tulang-tulang Dinosaurus Tersebut Dikumpulkan Dan Juga Dengan Penggalian Situs Scientist Ini Dapat Merekonstruksi Atau Merekonstruksi Bentuk Tulang-tulang Tersebut Dengan Skeletor And Learn The Great Deal About The Tinosaurus Living Condition Jadi Dengan Tulang-tulang Yang Ditemukan Kemudian Si Scientist Ini Merekonstruksi Bentuk Tinosaurus Dengan Menggunakan Kerangkanya Skeletons Kerangka Kerangka Dari Dinosaurus Dan Juga Mempelajari Tentang Kondisi Hidup Dinosaurus Tersebut Jadi Dengan Kerangkanya Dari Bentuk Kiginya Bentuk Apa namanya Kaki Pangan Dan lain sebagainya Si Ilmuwan ini Dapat Mengetahui Tentang Bagaimana Dinosaurus Tersebut Hidup They Have Learned That Dinosaurus Inhabited Not Only The Land But Also The Water Ski Mereka Mempelajari Bahwasanya Dinosaurus Ini Tidak Hanya Menghuni Pulau Atau Daratan Saja Tetapi Dinosaurus Ini Menghuni Di Dalam Air Atau Di Lautan Dan Juga Di Udara Jadi Bukan Hanya Dinosaurus Yang Ada Di Darat Saja Tetapi Ada Juga Dinosaurus Yang Di Air Jadi Semacam Ikan-ikan Yang Dinosaurus Ada Juga Dinosaurus Yang Berterbangan Di Udara Seperti Itu Maksud Dari Tekst Bacanya So Kita Bahas Soalnya By In the Name Did Scientist Refer To The Creatures By What Sorry By What Name Did Scientist Refers To The Dengan Nama Apa Si Scientist Ini Menyebutkan Ciptaan Tersebut Atau Dinosaurus Tersebut Kita Lihat Pilihan Gandanya Ada Kata Pits Hairy Carnivore Dan Dinosaur So Number 47 The Best Answer Is D Dinosaurus Yaitu Terdiri Dari Dua Bahasa Yunani Ada Dinos Dan Juga Saurus Ada Kata Berasal Dari Kata Demos Sorry Demos Yang Berarti Mengerikan Dan Juga Saurus Yang Berarti Kadal So The Best Is D And Then Number 48 Number 48 When Do Scientists Believe That The Last Of Dinosaur Disappear Jadi Kapan Scientists Ini Mempercayai Bahwa Dinosaurus Terakhir Itu Punah Kapan 180 Million Years Ago 90 Million Years Ago 19 Million Years Ago 150 Million Years Ago Oke Hati-hati Disini ada 90 Dan juga 19 Padahal This text Itu disebutkan Adalah Nine Sorry Kok saya bilangnya Nine ya Six ya Sorry Enam ya Sorry Sixteen Sixteen Hundred Ninety Kemudian Sixty Sixteen Hundred Fifty Oke Disini ada Kata Sixty Dan juga Sixteen Hati-hati Ketika kita Listening Memang ada Beberapa Trap Ada beberapa Jebakan Bahwasanya Yang kita dengar itu Sixty Atau Sixteen Kan hampir sama Kelahfalannya Oke Ternyata Di Teks Bacaan Yang dibacakan Oleh Si Speakers Disini disebutkan Sixty Million Years Sebelum Berarti Berapa 60 Sixty Bukan Sixteen Walaupun Sama-sama Six ya 60 Berarti 60 Sixteen Berarti 16 So Number 49 How Have Scientists Been Able To Learn Of Living Conditions Of This Animal Jadi bagaimana Si scientist Ini mempelajari Tentang kondisi Hidup Dari Hewan Tersebut Atau Dari Dinosaurus Tersebut Oke By Excaving Seeds Dengan Menggalih Situs Kemudian By Reconstruksi Skeleton Dengan Mereconstruksi Kerangka By Observasing Them Closely Dengan Mengobservasinya Secara Dekat By Living With Them Dengan Hidup Dengan Mereka Living With Them The Pc3 Yep Be By Reconstructing Skeleton Dengan Merekonstruksi Kerangka Kerangka Dari Dinosaurus So Nomor 50 Nomor 50 Which Of The Following Is Not True Of This Animal Jadi Dari Yang Disebutkan Dari Nomor 50 Ini Manakah Yang Tidak Benar Dari Dinosaurus Oke A Scientists Have Studied Them For Centuries Jadi Ilmuwan Mempelajari Dinosaurus Itu Berabad-abad Kemudian There were Meat Eating As well As Plain Eating Mereka Pemakan Daging Sesama Baiknya Dengan Pemakan Tumbuhan Kemudian The One Third New Year Four Million Years Ago Mereka Tinggal Di They Live On Land In Sea And In Sky Mereka Hidup Di Pum Di Apa Namanya Pulau Di Darat Di Laut Dan Juga Di Udara Yang Tidak Disebutkan Adalah Yaps A Scientists Have Studied Number Centuries Ilmuwan Ilmuwan Memperajari Mereka Dalam Selama Berabad Abad Tidak Sampai Berabad Abad Karena Ilmuwan Itu Mereka Bisa Memperajari Cara Hidup Dinosaurus Dengan Cara Menyusun Atau Merekonstruksi Kembali Dari Tulang Tulang Dinosaurus So Number Fifty The Pesach A So Guys Disini Kita Sudah Membahas Seluruh Soal Yang Terdapat Pada Partial Listening Comprehension Kemudian Disini Saya Menarik Sebuah Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Untuk Partial Listening Comprehension Tadi Sudah Disebutkan Di Awal Bahwasannya Setiap Berganti Part Baitu Part A Part B Part C Selalu Muncul Yang Namanya Direction Dimana Direction Ini Berfungsi Untuk Menjelaskan Pada Peserta Tes Ujian Bagaimana Cara Memilih Atau Bagaimana Cara Mengerjakan Masing-masing Part Yang Terdapat Pada Listening Comprehension Nah Sehingga Kalau Kita Sudah Tahu Cara Mengerjakannya Untuk Part A Part B Dan Part C Maka Ketika Direction Ini Sedang Dibacakan Oleh Si Narator Atau Oleh Si Pembicara Maka Sebisa Mungkin As fast as Possible Secepat Mungkin Kita Melakukan Teknik Scheming Atau Membaca Cepat Pada Pilihan Ganda Yang Tersedia Dengan Cara Membaca Cepat Dengan Cara Mengakukan Teknik Membaca Cepat Ataupun Scheming Nah Skill-skill Pada Part C of Listening Comprehension Itu Yang pertama Before Listening Sebelum Kita Mulai Mendengarkan Audio Listening Kita Bisa Antisipat Topic Mengantisipasi Topic Dan Juga Antisipat The Question Mengantisipasi Pertanyaan Caranya Adalah Dengan Kita Melakukan Teknik Membaca Cepat Ataupun Scheming Dengan Scheming Yang pertama Kita Bisa Mengantisipasi Topik Pembahasan Yang Akan Muncul Itu Digunakan Oleh Soal Nomor Berapa Sampai Berapa Perhatikan Nomor 39 Disini Di Pilihan Gandenya Ada There Was Not Much Wind Ada Kata Wind Wind Udara Kemudian Controlling Ground Dan Juga Heavy Kemudian Di nomor 40 Ini disebutkan Ada Beberapa Negara 41 Ini adalah Nama Noun 42 Ini juga Negara Dan Juga 43 Ini membahas Tentang Tentang World Time Purpose Hidden Brook Nama Juga Kemudian Ada Control Juga Nah Sedangkan Masuk Ke 44 Ini Sudah Membahas Tentang Hewan Nah Sehingga Tentunya Yang Menjadi Topik Pembicaraan Dalam Satu Hal Itu Kira-kira Antara Nomor 39 Dan Juga Sampai 43 Kenapa Karena Ketika Sudah Masuk Nomor 44 Ini Topik Pembahasannya Sudah Berbeda Lagi Bukan Tentang Mesin Negara Ataupun Tentang Kontrol Tetapi Membahas Tentang Hewan Sehingga Kemungkinan Nomor 44 Ini Sudah Berganti Tema Oke Nah Dengan Skimming Tadi Kita Bisa Tahu Kira-kira Audio Text Itu Digunakan Untuk Nomor Berapa Sampai Dengan Nomor Berapa Kemudian Kemudian Dengan Teknik Membaca Cepat Atau Skimming Tadi Selain Mengantisipasi Topik Kita Juga Bisa Mengantisipasi Pertanyaan Yang Ada Nah Bagaimana Caranya Perhatikan Ketika Pertanyaan Muncul Pada Sebuah Teks Pada Sebuah Teks Apa Namanya Pada Sebuah Audio Di Dalam Listening Comprehension Pertanyaan Yang muncul Ini Tidak Jauh-jauh Dari Double S Question Atau 5B 1H Nah Jawaban Untuk Pertanyaan What Dan juga Who Itu Selalu No Selalu No Jawaban Untuk Pertanyaan Apa Dan juga Siapa Selalu Kata Bener Jawaban Untuk Pertanyaan When Dimana Selalu Merupakan Sebuah Tempat When Kapan Selalu Merupakan Sebuah Keterangan Waktu Kemudian Where Dimana Selalu Membahas Tentang Tempat Nah Sehingga Ketika Disini Disebutkan Negara Maka Kemungkinan Pertanyaan Yang muncul Adalah Dimana Ataupun Bisa Juga Tentang Apa Gitu Ya Ini Juga Bisa Juga Tentang Apa Ini Juga Noun Pasti Tentang Apa Nah Sehingga Pertanyaan Yang akan Muncul Kita Bisa Tahu Atau Kita Bisa Mengantisipasi Dari Apa Yang Terdapat Pada Teks Baca Nah Selanjutnya Ketika Sudah Masuk Kedalam Soal While Listening Ketika Audio Listening Ini Sedang Diputar Maka Kita Bisa Melakukan Skill-skill Selanjutnya Jadi Singkat Saja Ketika Tadi Sedang Membicarakan Tentang Direction Kita Baca Cepat Aja Kira-kira Oh Berarti Ini Nomor 39 Sampai 43 Kemudian Oh Ini Membahas Tentang Hewan Kira-kira Nomor 44 Sampai Disini ada Elephant Rabbit Pierce Tiger Disini ada Fur Bulu Berarti Sampai 46 47 Ini Sudah Membahas Tentang Dinosaurus Berarti Kemungkinan Sudah Berbeda Tema Maka Kita Bisa Menentukan Ketika Kita Beful Listening Ketika Kita Sebelum Mendengarkan Audio Listening Kemudian Ketika Si Pembicara Atau Si Narator Ini Sudah Menyebutkan Angka Question Number 39 43 Berarti Sudah Masuk Kedalam Soal Maka Fokus Kita Bukan Lagi Skimming Untuk Pilihan Jawaban Melainkan Fokus Kita Pada Sub Tema Yang Terdapat Pada Textbook Kita Ketika Audio Sedang Diputar Maka Skill Yang Bisa Kita Lakukan Adalah To Mind Topic Yaitu Untuk Pada Part C Kita Menentukan Dulu Tentang Topik Atau Ide Pokok Pada Setiap Percakapan Pada Setiap Pembahasan Biasanya Secara Umum Ide Pokok Ini Disebutkan Di Awal Kalimat Di Awal Paragraf Kita Tentukan Dulu Kira-kira Ide Pokok Ini Membahas Tentang Apa Selanjutnya Ketika Kita Sedang Melakukan Listening Comprehension Ketika Kita Sedang Mendengarkan Audio Kita Bisa Melakukan Contusion Apa What When Where Kita Bisa Menuliskan Kesimpulan Tentang Siapa Apa Kemudian Dimana Dan juga Kapan Dan juga Dimana Nah Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Bahwasannya Jawaban Untuk Bu Dan juga What Selalu Noun Selalu Kata Benda Maka Ketika Kita Sedang Mendengarkan Audio Listening Kemudian Kita Mendengar Ada kata Benda Itu Disebutkan Maka Tulis Aja Dulu Tulis Aja Dulu Pakai Tidak Kepakai Tulis Aja Dulu Kira-kira Saya Dengar Tadi Apa Kemudian Ketika Kita Mendengar Tentang Keterangan Waktu Maka Kita Tulis Dulu Kemudian Ketika Kita Mendengar Tentang Keterangan Tempat Atau Sebuah Hal-hal Yang Berbau Tentang Percakapan Atau Tentang Teks Terjadi Dimana Maka Kita Tulis Dulu Di Coret-coretan Atau Di Kertas Ujian Biasanya Kertas Ujian Boleh Dicoret-coret Kartu Ujian Biasanya Boleh Dicoret-coret Sehingga Ketika Sudah Dibacakan Soalnya Kita Bisa Tahu Oh Yang Tadi Disebutkan Ini Karena Kita Sudah Mencoret-coret Maka Kita Bisa Menentukan Pilihan Jawaban Karena Terkadang Kita Lupa Terkadang Kita Lupa Misalkan Ada Disease Speed Size Fur Nah Tadi Disebutkan Disease Speed Size Juga Disebutkan Maka Tulis Saja Dulu Ada Disease Speed Size Dan Yang Tidak Disebutkan Itu Fur Bulu Bulu Tidak Disebutkan Selanjutnya Skill yang selanjutnya adalah Listen for Answer in Order Nah Ada Dua Metode Ketika Kita Mendengarkan Ketika Kita Sedang Mengerjakan Soal Tufel Ada Dua Tipe Orang Yang Pertama Adalah Ketika Kita Mendengarkan Satu Kali Teks Audio Kemudian Kita Memilih Pilihan Jawaban Ini Kita Langsung Bisa Menentukan Berdasarkan Ingatan Dan Berdasarkan Pengahaman Kita Setelah Mendengarkan Record Yang Dibajakan Oleh Si Speakers Nah Akan Tetapi Tipe Orang Yang Selanjutnya Yang Secara Umum Kita Itu Mudah Lupa Tadi Mendengarkan Apa Tadi Membahas Apa Nah Kalau Misalkan Kita Tipe Orang Yang Pertama Berarti Misalkan Kita Sekali Mendengarkan Kemudian Langsung Bisa Mengerjakan Dan Memilih Jawaban Dengan Baik Dan Benar Maka Aman Oke Tetapi Kalau Misalkan Kita Termasuk Tipe Orang Yang Kedua Karena Yang Mengetahui Kemampuan Dari Jidik Kita Kan Kita Sendiri Kalau Misalkan Kita Termasuk Orang Yang Kedua Yang Tidak Dengan Mudah Mengingat Ataupun Memahami Dengan Apa Yang Dibicarakan Oleh Si Speakers Maka Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Dengan Melakukan Skill-skill Yang Sudah Kita Bahas Tadi Yaitu Beful Listening Mengantisipasi Topik Dan Juga Mengantisipasi Pertanyaan Dan Ketika Sedang Melakukan Listening Kita Bisa Determine The Topik Through Conclusion About Who What When Where Dan Juga Listen For Kenapa Ini Perlu Disampaikan Karena Yang Mengetahui Kemampuan Dari Diri Kita Adalah Diri Kita Sendiri So Guys Mungkin Itu Yang Bisa Kita Bahas Untuk Hari Ini Karena Kita Masih Membahas Part C Of Listening Comprehension Masih Membahas Tentang Soal Part C Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Mr. Ahlan Thank you Miss Awl Yang 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 Apa Listening Part Three Ya Ya Kak Awl Cek Cek Oke Dan Ini Tadi kan Udah disebut Sama Kak Awli Bahwa Apa Ya Tips Dan Tidak Bagaimana Kita Cara Mengatasi Biar Cepat Kerjainya Tapi Kak Sebelumnya Saya Mau Tanya Dulu Boleh Kak Oke Please Sekarang Sekarang Apa Ya Ini Kalau Yang Gak Tahu Kebanyakan Orang Tapi Kalau Saya Berjudi Kak Waktu Itu Ikut Test Semua Kali Dan Jujur Walaupun Ikut Test Dua Kali Itu Apa Nilai Yang Antara Ketiga Antara Lestening Yang Reading Sama Yang Satu Itu Nilai Paling Terus Pasti Dilestening Gitu Kak Jadi Kayak Ini Yang Salah Apanya Jadi Apanya Gitu Biasanya Biasanya Itu Kalau Kalau Kenapa Hal Itu Tertifik Gimana Gimana Kak Biasanya Biar Biar Aku Dari Wakali Tes Kan Tidak Tau Caranya Ngedain Tertiknya Tapi Tetap Aja Mengulangi Kesalahan sama Itu Biasanya Apakah Karena Emang Aku Harus Apa Ya Mempersiapkannya Itu Apa Dulu Gitu Biar Listening Itu Tidak Terima kasih Kalian Jadi Kalau Di Bagian Listening Comprehension Ini Memang Terkait Dengan Indra Pendengaran Kita Karena Memang Kita Bukan Native Speakers Bahasa Ibu Kita Juga Bukan Bahasa Inggris Jadi Terkadang Apa Yang Kita Dengar Itu Kurang Familiar Karena Kalau Kita Lihat Kalau Kita Perhatikan Soal Soal Di Dalam Listening Comprehension Reading Tekst Tekst Bacaan Yang Dibacakan Oleh Si Narator Oleh Si Pembicara Itu Merupakan Tekst Tekst Bacaan Yang Tidak Terkait Dengan Kehidupan Sehari-hari Atau Tekst Tekst Bacaan Yang Tidak Secara Umum Tentang Kehidupan Sehari-hari Jadi Lebih Tentang Science Yang Tadi Ada Animals Ada Dinosaurus Kemudian Ada Tentang Balon Udara Jadi Memang Itu Terdengar Asing Karena Bukan Bahasan Sehari-hari Kita Sudah Itu Bahasanya Pake Bahasa Inggris American Accent Kemudian Bahasannya Pun Juga Istilahnya Bukan Bahasan Yang Ringan Atau Bahasan Yang Sudah Memiliki Istilah-istilah Asing Bagi Telinga Kita Jadi Ketika Kita Memahami Listening Comprehension Kita Mengalami Kesulitan Itu Wajar Kenapa Karena Memang Yang Pertama Tadi Bahasanya Bahasanya Itu Bukan Bahasa Sehari-hari Kemudian Membahas Tentang Hal-hal Yang Tidak Familiar Dengan Diri Kita Dan Bahasa Ibu Kita Bukan Bahasa Inggris Lalu Bagaimana Cara Kita Men Siasati Di Bagian Listening Comprehension Karena Listening Itu Ada Sekitar 50 Soal Bukan Sekitar Memang 50 Soal Untuk Tufel Jenis PBT Ataupun Paper Best Test Itu Ada 50 Soal Listening Comprehension Lalu Bagaimana Cara Kita Bisa Menaklukkan Listening Comprehension Jadi Listening Itu Sendirikan Ada Tiga Part Part A Part B Dan Part C Di Bagian Part A Sendiri Short Conversation Itu Ada 30 Soal Kemudian Di Bagian Part B Itu Ada Sekitar 8-10 Soal Dan Dan Sisanya Part C Nah Wait Saya Mau 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 Share Screen Mana ya Mana Men Wait 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 Saya Mau Share Screen Tentang Scoring Dari Tufel Masuk Masuk Terlihat 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 A Short Conversation Itu Ada 30 Soal Kalau Misalkan Target Kita Mau Skor Tufel 500 Berarti kan Minimal Harus Punya Skor Konferensi Di Seksyen 150 Skor Konferensi Di Seksyen 250 Dan Skor Konferensi Di Seksyen 3 50 Kemudian Cara Men Scoring Adalah 50 Seksyen 1 Tambah Seksyen 2 Tambah Seksyen 3 Dibagi 3 Kali 10 Ketemulah 500 Katakanlah Target Kita Skor 500 Maka Kita Bisa Mengoptimalkan Pada Part A Saja Pada Part A Short Conversation Saja Dengan Kita Mengoptimalkan Betul Semua Katakanlah Di Part A Betul Semua Saya Mengerjakan Part A Oh Ternyata Betul Semua Maka Kita Sudah Bisa Mendapatkan Skor Konferensi 51 Nah Berarti Intinya Apa Kalau Misalkan Di Part A Ini Bisa Kita Optimalkan Dengan Skor Konferensi 51 Berarti Di Part B Dan Juga Part C Ini Kalau Misalkan Kita Menjawab Salah Tidak Masalah Karena Skoring Kita Target 500 Nah Di Part A Yang Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Ada Dua Skill Ajaib Yaitu Avoid Similar Zone Dan Juga Choose Answer With Sinonim Hindari Kata Dengan Pelafalan Yang Sama Dan Juga Pilih Jawaban Dengan Sinonim Yang Sama Nah Bahkan Dengan Kedua Skill Ini Kita Bisa Memilih Pilihan Jawaban Yang Baik Dan Benar Tanpa Kita Harus Tahu Arti Dari Soal Dan Bisa Dapat Skor 500 Tapi Kalau Misalkan Target Kita Skor 550 Berarti Kita Bisa Mempelajari Lagi Di Bagian Part B Dan Part C Kenapa Karena Soal Di Bagian Part B Dan Part C Lebih Sedikit Dibandingkan Di Part A Jadi Kalau Misalkan Listening Comprehension Kita Nilainya Jeblok Maka Kita Bisa Optimalkan Di Bagian Part A Itu Sudah Bisa Memperoleh Skor 500 Dan Kalau Misalkan Karena Bahasa Inggris Ini Bukan Bahasa Ibu Kita Telinga Kita Juga Kurang Familiar Dengan Pelafalan Bahasa Inggris Maka Kita Bisa Menisiasatinya Dengan Cara Lebih Sering Mendengarkan Percakapan Bahasa Inggris Yang Dilakukan Oleh Nautic Speakers Bisa Juga Dengan Kita Listening Music Mendengarkan Musik Kemudian Setelah Kita Mendengarkan Musik Kemudian Kita Cari Artinya Dalam Bahasa Inggris Kita Fahami Maka Secara Otomatis Selain Menambah Kepekaan Telinga Kita Dengan Pelafalan Bahasa Inggris Oleh Nautic Speakers Ini Ini Secara Otomatis Akan Menambah Penguasaan Foket Kita Seperti Itu Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Kau Lihat Bahkan Kita Dik Tahu Gimana Penilaian Jadi Kita Buat Mungkin Apa Ya Barangkali Teman-teman Sobat-sobat LKB Mau Bertanya Mengenai Materi Malam Ini Tentang Tentang Sistening Silahkan Teman-teman Sebaik Yang Bergabung Di Meeting Zoom Ini Ataupun Yang ada Di Youtube LKB Silahkan Yang Mau Bertanya Silahkan Youtube Ataupun Yang Di Zoom Ini Silahkan Bisa Yang Di Zoom Silahkan Silahkan Microphone Ataupun Teman-teman Yang Di Youtube Bisa Comment Di Bawah Nanti Silahkan Teman-teman Semuanya Yang ingin Bertanya Mungkin Yang mau Tanya Apa Mau Nanti Sistening Sistening Bagaimana Coba LKB Semuanya Saya ingin Ditanyakan Nggak Mengenai Sistening Mungkin Sambil Menunggu Pertanyaan Saya Nangkap Jawaban Dari Kak Aulia Mungkin Latihan Lagi Mengenai Pengasahan Indra Pendengar Gitu Mbak Biar Telinga Kita Itu Istilah Apa Terbiasa Kalau Test to full Itu Biasanya Kalau Pemutaran Apa Pemutaran Sistening Itu Itu ada Batesnya Bisa diputar Berkali-kali Gitu Atau Hanya Satu Atau Dua Kali Gitu Kalau Misalkan Sistening Comprehension Itu Hanya diputar Satu Kali Saja Jadi Membutuhkan Fokus Fokus Kita Kemudian Membutuhkan Juga Pemahaman Untuk Memahami Apa Yang Dibacakan Oleh Si Narator Ataupun Oleh Si Pembicara Satu Dan Dua Jadi Di Tufel Hanya Diputar Satu Kali Berarti Hanya Satu Kali Pengutaran Iya Satu Kali Wow Jadi Itu Bener Bener Butuh Kepekaan Pendengaran Gitu Iya Kalau Belum Terbiasa Sulit Iya Iya Mungkin Denger Lebih Luar Seperti Kalau Dia Sebut Oke Silahkan Gimana Teman-teman Semuanya Yang Mau Bersanya Mengenai Pembahasan Soal Tufel Pada malam Hari ini Yaitu Di bagian Listening Parti Silahkan Sudah Bentar Ini Kayaknya Ada pertanyaan Mas Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya Silahkan Siapa nih Iya Saya Nama saya Purnama Sari Jin bertanya Bagaimana Supaya Kita Bisa Paham Bukan Paham ya Bisa Tahu Tentang Sinonim Sinonim Itu Yang Di Part 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 Supaya Kita Tahu Pekat Terhadap Wah Itu Sinonim Sinonim Kita Kurang Suka Saya Gitu Itu Suka Oke Thank you Miss Miss Purnama Sari Jadi Yang Ditanyakan Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Sinonim Ataupun Persamaan Kata Pada Bagian Part A Of Listening Comprehension Part A Of Listening Comprehension Ini Adalah Short Conversation Atau Percakapan Pendek Terdiri Dari Dua Orang Berbicara Biasanya Jenis Kelaminya Dibedakan Bisa Laki-laki Dan Perempuan Ataupun Perempuan Dan Laki-laki Nah Di bagian Listening Comprehension Part A Ini Banyak Sekali Trap Banyak Sekali Jebakan Yang Menggiring Kita Untuk Memilih Pilihan Jawaban Yang Apa Namanya Yang Salah Yang Membuat Kita Ragu Bahwasannya Pilihan Jawabannya Kira-kira Apa A Apa B Apa C Apa D Untuk Apa Tujuannya Dibuat Seperti Itu Untuk Mengetahui Apakah Kita Benar-benar Melakukan Listening Ataupun Kita Hanya Melakukan Hearing Perhatikan Kalau Kita Buka Kamus Bahasa Inggris Listen Dan Juga Hear Hear Dan Juga Listen Itu Artinya Sama Yaitu Mendengar Tetapi Kalau Hear Can you Hear me Dapatkah Mendengarku Hear Itu adalah Mendengar Without Understanding Tanpa Pemahaman Sedangkan Listen Ini Mendengar With Understanding Dengan Pemahaman Jadi Kalau Misalnya Saya Sedang Berbicara Terus Ada Orang Lewat Kemudian Saya Tanya Can you Hear me Dapatnya Kamu Mendengarku Ya Saya Maka Tidak Salah Karena Dia Mendengar Mendengar Apa Yang Saya Katakan Tetapi Tidak Tahu Saya Berkata Apa Cuma Dengar Aja Tetapi Kalau Misalkan Kita Bahas Listen Listen Itu Berarti Kalau Misalkan Kita Mau Ngomong Sama Seseorang Hey Please Listen Dengarkan Aku Dengarkan Aku Perhatikan Nah Berarti Listening Disini Adalah Dengan Pemahaman With Understanding Maka Yang Diminta Dari Seksyen Satu Yaitu Listening Comprehension Adalah Bagaimana Kita Mendengar Dengan Pemahaman Seperti Itu Lalu Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Sinonimnya Kalau Misalkan Kita Tidak Tahu Artinya Kalau Misalkan Kita Tahu Kalau Misalkan Closest Meaning Sebutkan Seperti Itu Sering Sekali Ataupun Kata Ini Kira-kira Maksudnya Apa Nah Kalau Misalkan Kita Tahu Artinya Itu Yang Jadi Masalah Kalau Kita Tahu Artinya Gampang Menentukan Sinonimnya Tapi Kalau Kita Tahu Artinya Bagaimana Saya Mau Cari Contoh Soal Biar Lebih Jadi Untuk Bagian Listening Comprehension Part A Of Listening Comprehension Itu Ada Skill Namanya Avoid Similar Zone Dan Juga Choose Answer Sinonim Avoid Similar Zone Ini Berarti Kita Menghindari Kata Dengan Pelahalan Yang Sama Sedangkan Choose Answer Sinonim Ini Berarti Kita Memilih Pilihan Jawaban Dengan Sinonimnya Seperti Itu Men 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 Sampai Denda Tobias Resolah Is Telfar ifi And Sampai ли Ang Sampai B이라고 ica Terima kasih telah menonton. 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 Kalau misalkan kita ketinggalan oleh apa yang dikatakan oleh si pembicara yang pertama, maka jangan panik. Kenapa? Karena jawaban dari teks tersebut itu dilafalkan atau dibacakan oleh si pembicara yang kedua. Oke, maka kita fokus. Yes, you forget to turn in his research paper. Karena biasanya nih, misalkan kita ketinggalan sama pembicara yang pertama. Kok tadi pembicara yang pertama ngomong apa ya? Kita jadi mikir. Kita jadi mikir. Tadi ngomong apa ya? Diingat-ingat lagi. Padahal waktu terus berjalan dan pembicara yang kedua ini terus menyampaikan apa, terus membacakan teks bacaannya. Nah, sehingga kalau kita lihat belian jawabannya. Oke, kalau kita disuruh memilih pilihan jawaban yang baik dan benar, perhatikan. Kalau kita tahu artinya ya, kalau kita tahu artinya dulu. Kalau misalkan yang pertama, ini merupakan kesalahan pertama yang dibuat. Kemudian yang B, dia lupa untuk membuat tugasnya. C, dia mengembalikan pekerjaannya pada tempat yang salah. D, dia lupa tidak mengumpulkan tugasnya. Maka kita akan memilih pilihan jawaban yang D, kalau kita tahu artinya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kita tidak tahu artinya. Yang sering terjadi pada part A of listening comprehension, itu adalah kita memilih pilihan jawaban berdasarkan apa yang kita dengar. Karena ini naluriah. Naluriah manusia ketika kita mendengar, yes, he forgot to turn in his research paper. Oh, tadi dibacakan ada kata research paper. Maka secara automatically kita akan memilih pilihan jawaban B, paper. Karena sama pelafalannya paper. Atau mungkin kita bisa memilih pilihan jawaban A. Kenapa? Ada kata mistake. Mistake di sini disebutkan juga oleh si pembicara yang pertama, mistake. Naluriah kita ya, latahnya kita, kita memilih pilihan jawaban berdasarkan apa yang kita dengar. Kemudian yang C juga ada return, ada paper. Nah, maka kita akan mengeliminasi yang D. Dan menentukan pilihan jawaban kira-kira A, B, apa C. Padahal pilihan jawaban A, B, dan juga C ini salah. Sehingga yang sering terjadi, yang sering terjadi, perhatikan. Ketika kita mengerjakan listening, sering sekali terjadi. Jadi, ketika masuk di ruangan, ketika kita mengerjakan, kita merasa bahwasannya kita banyak betulnya. Karena kita mengerjakan tuh, oh tadi saya betul-betul mendengar kok, saya paham kok, saya mengerjakan ini, yang saya dengar ini. Tapi ketika scoringnya keluar, ternyata hasilnya kok nilai saya segini. Padahal saya merasa betulnya banyak. Sering sekali terjadi seperti itu. Kenapa? Karena di part A of listening combination ini merupakan sebuah trap, jebakan, yang menentukan apakah kita tuh betul-betul listen with understanding, ataukah kita cuman hear aja, cuman mendengar aja gitu. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan skill, avoid similar zone, dan juga choose answer with sinonim. Kita hindari kata dengan pelafalan yang sama. Oke, tadi dilafalkan ada kata mistake, berarti jangan pilih mistake. Disebutkan ada kata paper, jangan pilih paper. Kemudian disebutkan ada paper juga, jangan pilih paper. Hindari kata dengan pelafalan yang sama. Ini di bukunya Lomen Deborah Phillips tentang skills and strategies. Nah, dengan menghindari kata dengan pelafalan yang sama, kita bahkan bisa memilih pilihan jawaban tanpa kita harus tahu arti dari soal maupun pilihan jawabannya. Karena pilihan jawaban yang paling berbeda dari apa yang kita dengar adalah yang D. He didn't remember to submit his assignment. Oke, amazingly. Ajaibnya di part A itu seperti itu. Kak, oke, ini soal yang seperti itu. Apakah bisa untuk semuanya? Oke, coba kita buktikan ya. Ganti soal kita. Bisa nggak avoid similar sound dan juga choose answer which sinonim? Tanpa kita harus tahu arti dari soal dan pilihan jawaban. Oh, ini memang tidak cukup. Oke, ini mau saya hapus saja. Oke. Oke. Terlihat ya. Tapi ini hanya bisa di part A ya. Bukan part B dan juga part C. Karena di part B dan juga part C ini, satu teks bacaan digunakan untuk beberapa soal. Jadi, tidak bisa kita gunakan skill ini untuk part B dan juga part C. Hanya di part A saja. Tapi kalau misalkan part A ini dari 30 soal kita betul semua, maka kita sudah mendapatkan skor conferensi 51. Artinya kita sudah bisa membuka peluang untuk mendapatkan skor to full 500. Dengan part A, dengan catatan part A, banyak betulnya. Atau betulnya sekitar 29 atau 30 soal. So, kita buktikan kalau misalkan kita enggak tahu artinya sama sekali. Oke, misal pada recorder ini kita dengar the woman say, why is Barbara feeling so happy? Kemudian the man say, she just started working in a real estate agency. Naratornya bertanya, what does the man say about Barbara? A, she always liked her work in C, she just spoke some real estate. C, she spoke a real estate agency. Oke, tadi skill-nya adalah void similar sound. Hindari kata dengan pelafalan yang sama. Di pilihan jawaban A ada kata real estate, disebutkan orasi pembicara kedua, ada real estate agency. Maka, buang A. Kemudian C, she just spoke some real estate. D, she spoke a real estate agency. Berarti C sama D juga kita eliminasi. So, kita pilih jawaban yang B. Oke, ini adalah kata dengan pelafalan yang paling berbeda. Kemudian skill selanjutnya adalah choose and through with sinonim. Pilih jawaban dengan sinonim. Perhatikan. Di sini disebutkan kata job. Sedangkan di si pembicara, si pembicara yang kedua, ini menyebutkan kata started working. Dimana started working, mulai bekerja, ini memiliki sinonim, ataupun makna yang sama dengan kata new job. Oke, kalau kita artikan, dia baru saja memulai pekerjaan di real estate agency. Atau agen real estate. Seperti itu. Kenapa sih Barbara merasa terlihat sangat senang? Dia baru saja menempatkan pekerjaan di agen real estate. Oh, berarti dia baru memulai pekerjaan. Atau dia memulai pekerjaan baru. Dia memulai pekerjaan baru. Begitu ya. Amazingly, bahkan kita gak tahu artinya, kita bisa jawab. Contoh lagi, Semisal, Semisal, The men say, Why couldn't Mark come with us? Mulihan the woman say, He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Oke, perhatikan. Pilihan jawaban A. He was in the department office. Department, apartment. Pelafalan department dan juga apartment hampir sama. Jangan pilih department. B. He was looking for a new place to live. C. He was working in his research project. Oke, ada kata research. Research, pelafalannya hampir sama dengan searching. Searching dan juga research. Kemudian, He had an appointment. Appointment, apartment. Pelafalannya hampir sama. Hindari kata dengan pelafalan yang sama, maka kita memilih pilihan jawaban yang B. He was looking for a new place to live. Dia mencari tempat baru untuk tinggal. He was searching a new apartment. Dia mencari apartemen baru. Oke, berarti, The best answer is B. Avoid similar sound. Dan juga choose and forbidden money. Oke, sehingga dengan kedua skill itu, kita bahkan bisa memilih pilihan jawaban yang baik dan benar tanpa harus tahu arti dari soal dan pilihan jawabannya. Begitu, Miss Purnama Sari. Thanks for asking. Thanks for your answer. You're welcome, Miss. Thanks for your answer. Gimana teman-teman sempat RKPP yang tadi Zoom ataupun di YouTube? Ada yang mau ingin ditanyakan lagi mengenai listening di part ini, listening di part C ini? Mungkin sambil menunggu lagi gini. Tadi saya sempat di PPTN dengan ke awal. Itu ada pertemuan satu, pertemuan dua. Oke. Itu apa ya, Kak? Maksudnya bisa dijelaskan, Kak? Itu materi untuk apa ya itu? Kok ada pertemuan satu, pertemuan dua? Inilah. Enggak itu. Itu untuk... Oh, ada pertemuan satu, kelas itu pun online. Oh. Jadi Kakak juga tentor kelas itu pun online gitu ya, Kak ya? di... di... di LKPP. Halo, Kak Awul. Halo, Kak Ahlan. Gimana-gimana? Tadi nggak ada suaranya, Kak Awul. Jadi ini tuh TPTN untuk mengajar Kak Awul di kelas Tufel online LKPP ya, Kak? Iya, ini jadi... ini contoh tadi saya ambilkan dari materi di kelas online class, kelas online di Tufel LKPP. Kalau boleh tahu nih, Kak, mau tanya, Kak. Kalau kelas Tufel online di LKPP itu, berapa kali pertemuan ya, Kak, biasanya? Kak Awul. Kelas online. Untuk kelas online. Untuk kelas online ini, kita lebih intensif. Jadi, ada 16 pertemuan. 16 pertemuan ini setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu. Jadi, seminggu empat kali selama satu bulan. Sebanyak 16 kali pertemuan. Sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu bulan itu? Iya, kurang lebih satu bulan. Terus, kalau boleh tahu tuh, untuk biayanya berapa, Kak? Kalau untuk gabung kelas Tufel, ini biayanya sekitar Rp150. tapi nanti bisa berkurang kalau misalkan kita bisa ngajak teman. Itu bisa berkurang kalau kita ngajak teman gitu, Kak? Iya, terus dari LKPP sendiri nanti ada diskon. Kalau misalkan ngajak teman 2, 3, 5, 10, nanti bisa ada pengurangan harga. Wow. Tapi itu tadi Rp150, sudah 4 kali tes, terus 16 kali pertemuan itu sudah sama 4 kali tes itu ya, Kak? Iya. Nanti kita ada tes di hari minggu, jadi setiap minggu hari ini, hari ini tadi untuk kelas online, kelas LKPP ada tes. Tes Tufel di mana, tes Tufel ini dilakukan setiap hari minggu, jadi sepanjang 4 kali. Dan nanti, dari 4 kali tes tersebut, skor tertinggi, dari tes 1, 2, dan 3, 4, skor tertinggi itu adalah skor yang kita gunakan untuk dicantumkan di sertifikat Tufel LKPP. Begitu, Kak Alain? Oh iya, bicara sertifikat nih. Itu gimana, Kak? Sertifikatnya persenia atau enggak, Kak? Dari LKPP. Jadi kalau kita mendaftar kelas Tufel gitu. Untuk sertifikat dari LKPP sendiri, jadi kalau LKPP ini bekerja sama dengan Kain English Course Pare, di mana kita sudah mendapatkan, kita sudah mengantongi SK Dinas untuk pembuatan sertifikat resmi. Jadi untuk sertifikatnya sendiri, sudah ber-SK Dinas seperti itu. Sertifikat dari LKPP. Dan valid sekitaran 2 tahun. Oh, ya. Berarti, ya apa ya, bisa dikatakan sertifikat itu kita bisa gunakan untuk apapun gitu ya, Kak. Buat daftar biasis persalinan negeri, gitu-gitu ya, Kak. CPNS gitu ya, Kak. Iya, kalau misalkan, jadi gini, kalau untuk sertifikat sendiri, sertifikat yang dikeluarkan LKPP sendiri kan sudah ber-SK Dinas. Jadi sertifikat ini bisa kita katakan, ini adalah sertifikat resmi. Tapi kalau misalkan mau kita gunakan untuk apply scholarship, dan lain sebagainya, tentunya, dipastikan dulu, lembaga yang dituju itu apakah menerima sertifikat ber-SK Dinas sudah cukup atau memang harus yang IPS. Jadi kalau misalkan sertifikat LKPP itu memang sertifikatnya sudah resmi. Tapi kalau misalkan mau kita gunakan untuk apply scholarship, dan lain sebagainya, ini tergantung dengan lembaga yang kita tuju. Seperti itu. Oke, oke. Jadi, ada yang tanya, tadi mengenai sertifikat itu, seluruhnya ke apa ya, terseniannya gitu loh, gimana apa aja sih gitu-gitu. Kan tadi sudah diselesaikan oleh Kak Awal, buat sertifikat dari LKPP, BASK Dinas. Terus juga, apa, kalau kita mau itu juga dilihat istansi itu membutuhkan sertifikat jenis apa gitu ya, Kak? Iya. Nanti silakan kalau misalkan teman-teman ingin lihat sertifikatnya seperti apa, nanti bisa dicek di Instagram LKPB underscore ID, itu ada contoh sertifikatnya seperti itu. Nah, oke. Teman-teman nih, jadi gini teman-teman, sebelumnya saya mau izin sebentar ya. Oke. Jadi gini, tadi yang apa, yang saya tanyakan ke Auli ya, itu mengenai kelas tuple gitu ya, kelas tuple sama online LKPB ini, ini nih, pangkutnya teman-teman. Sudah, lihat belum kabarnya? Kak Auli, sudah lihat company belum? Sudah, tapi kecil, sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah gede, besar. Sudah. Oke, jadi, di sini, ini kasih telah dijawab oleh Kak Auli ya, kalau kelas tuple online LKPB itu, biayanya itu, tadi kan, untuk satu orang, 150 di situ dengan fasilitas, ada sertifikat resmi tadi yang udah dijelaskan, terus pembelajaran itu 12 kali pertemuan materi, terus ada 4 kali via Zoom gitu ya, Kak? Iya, via Zoom-nya nanti hari Jumat. Jadi, kita pertemuan itu Senin, Rabu, Jumat, dimana Senin, Rabu, kita via website, gitu, website LKPB, recording via Zoom. Lalu, hari Jumatnya, kita ada via Zoom, jadi, nanti, peserta yang ingin bertanya-tanya, langsung saja di Zoom gitu kan. Atau bahkan, mau tanya di grup, buat apa saja bisa ya, Kak? Untuk peserta ya. Nah, itu, dengan ada konsultasi 24 jam, lalu, 4 kali kesempatan tes, terus ada 2 bonus, 21 konten menarik, LKPB, 1 persen bahasa Inggris gitu. Banyak banget fasilitas yang kita beri, dan untuk biaya tadi, yang telah disinggung juga oleh kuliah, gimana kalau teman-teman, apa namanya, mengajak gitu ya, mengajak, banyak teman-teman itu akan dapat promo atau diskon harga gitu, gimana kalau dapet 2 anak itu, harganya jadi 145 per anaknya, terus dapet jadi 145 yang seperti tetap di pamperat ini, dan bahkan lebih enaknya lagi nih teman-teman, jika teman-teman diselesaikan 10 orang, maka akan mencapai satu kursi gratis untuk mengikuti kelas tuvel LKPB, jadi, ya, silahkan cek teman-temannya berkali mau, gitu, mau, apa ya, ingin kursi tuvel biar, apa, mau daftar-daftar apa gitu, bisa aja langsung dikulit kelas tuvel gitu, karena di kelas tuvel tidak hanya kita saja, tapi aja materi yang dijelaskan nanti oleh Kak Aulia, dan tadi kan ada, tadi, kalau malam ini itu kan bahas, cuman nggak lebih digital, nanti kelas tuvel ini, nanti akan lebih kita lebih ya Kak Aulia, ya, bahas materi, skill-skill, nah, materi, skill-skill, jadi, lebih mendalam ibarat kata seperti itu, tapi gimana sih, kan, tadi kan, karena kelas tuvel kan, 16 kali pertemuan kan itu, dan itu, wah, sementara, teman-teman ada nih, yang butuh sertifikat cepat, terus, solusinya gimana nih, apakah bisa dapat sertifikat, ya cepat, bisa teman-teman, karena di LKPP itu, tidak hanya kelas tuvel, tapi di kami juga ada, test tuvel aja, yaitu test tuvel online, untuk harganya, bisa terlihat di pamflet, untuk, kami ada, ada empat paket, yang pertama, ada satu kali tes, 975, lalu dua kali tes, 85, dan tiga kali tes, 95, dan empat kali tes, 100.000, dan, ini apa sih, bedanya, bedanya dengan kelas tuvel, ya beda, kalau, ini namanya aja, test tuvel online, jadi, kita itu cuma, tes benar-benar tes, dan ada materi, dan tes kita, setiap hari minggu, jam 10 pagi, itu, mungkin teman-teman, yang butuh, sertifikat cepat, ini adalah solusi terbaik, buat teman-teman semuanya, soal tes tuvel online, dengan, sama, dengan kualitas yang sama, maksudnya, dalam arti mendapatkan, sertifikat yang resmi juga, seperti itu, mendapatkan sertifikat yang resmi, tapi kakak, kakak-kakak semua, tidak perlu, menunggu kelas, langsung saja tes, gitu, ya, ini kan pilihan, kakak-kakak mau, entah, yang smart test, atau mau yang, kalian belajar lagi, mendalam, supaya nanti hasil tesnya, itu lebih maksimal, mungkin seperti itu, oke, mungkin tadi informasi dari kami, dari LKPB, yang, apa ya, semua informasinya, kita ada, yang namanya, kelas simpel, dan juga, tes tuvel online, seperti itu, dan, silahkan teman-teman, tadi, kalau yang ingin, mendasarkan diri, bisa, menghubungi admin, ya, admin, entah saya, ataupun, admin, yang, teman-teman, mengirim, persyaratan, pendaftaran, seperti itu, dan, mungkin, ini, tidak ada lagi ya, yang ingin bertanyakan, atau, mau ada yang bertanya lagi, untuk teman-teman, di Zoom, ataupun di, YouTube, ada nggak nih, kira-kira, kalau di YouTube, tidak ada pertanyaan, mungkin yang di Zoom, gimana? gimana teman-teman, yang ada di Zoom ini, atau mungkin, karena sudah malam ya, Kak Awli ya, apa kita cukupkan saja, atau gimana nih, Kak Awli? iya, mungkin, oke, oke, mungkin karena, nggak malam juga ya, iya, mungkin karena sudah malam juga, oke, mungkin, karena juga waktu yang sudah malam, kami dari LKBB, mengucapkan, terima kasih kepada Pak Awli, atas kesempatannya, memberikan, untuk, membahas, membahas, tentang, apa namanya, listening, partisi, partisi, ya, partisi kan, nah, juga terima kasih, untuk teman-teman, sobat-sobat LKBB, yang sudah, menyebabkan waktu ini, sudah bergabung di, di Zoom, ini, dan juga teman-teman yang di, YouTube, juga kita, ucapkan terima kasih, mungkin, cukup sekian, terima kasih, apabila saya, ada salah kata, saya mohon maaf, sampai jumpa, di, kelas cover online LKBB, hari utub bulan depan, karena yang hari utub ini, baru saja, minggu kemarin mulai, seperti itu, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ini, selamat semuanya, terima kasih, kakak-kakak, terima kasih, kembali, terima kasih, terima kasih, tawak-kakakak,